Al-Fatihah Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan hidayat dan taufik mudah-mudahan kita sentiasa memperolehi kurniaan hidayat dan taufik daripada Allah subhanahu wa ta'ala kuliah Masjid Abidin pada malam ini ingin menyambung menyambung lagi pengajian kitab Al-Hikam kalam hikmat yang ingin disempurnakan huraiannya kalau tidak silap saya masih lagi kalam hikmat yang ke-140 jadi saya akan baca kalam hikmat ini dari awal kata-kata Syekh Ibn Atta ma tulibalaka syai'un mislul ittirari wala usri'abilmawahibi ilaika mislul zullati wal iftiqari jadi dalam kitab yang ada pada saya ni ada sedikit kesilapan dari segi baris kalimat Arabnya yang sudah saya betulkan tadi yang bermaksud tiada sesuatu yang dapat menyegerakan tercapainya permintaan hajatmu seperti yang ni seumpama keadaan terpaksa dan tiada sesuatu yang dapat menyegerakan tibanya pemberian-pemberian kurnia Allah seperti yang ni seumpama merasa rendah diri dan sangat fakir miskin jadi ada dua perkara yang ingin dijelaskan oleh Syekh Ibn Atta manusia kalam hikmat yang ke-140 ini pertama sekali mengenai keadaan yang dikira yang dengannya doa itu sangat mustajab doa itu adalah merupakan senjata orang mu'min jadi doa ini diperlukan diperlukan oleh siapa juapun bahkan itulah senjata bagi golongan mu'min doa itulah dan ibadah-ibadah yang kita lakukan dipenuhi dengan doa-doa kita dalam ibadah solat penuh dengan doa-doa dalam al-fatihahnya di dalam bacaan-bacaan yang lain dipenuhi dengan doa-doa maka sebab itu dan ini selaras kenapa yang diriwayatkan ad-doa muhul ibadah doa itu adalah kepala bagi ibadah yang ini suatu komponen yang terpenting dalam ibadah adalah doa dan pada doa itulah ada kehambaan kehambaan di manusia ini kepada Tuhan penciptanya itu antaranya muncul atau kelihatan di dalam doanya kita ini manusia hamba Allah berhajat bergantung kepada Allah miskin sifat kita ini miskin dengan erti tidak memiliki segala perkara tidak memiliki apa jua pun dan berhajat bergantung sepenuhnya kepada Allah itulah hakikat diri setiap manusia yang perlu difahami diyakini dan dirasai maka perhambaan diri manusia ini muncul dalam bentuk doa-doanya kita ini sebagai hamba yang berhajat kepada Allah keberhajatan kita itu bagaimana kita munculkan bagaimana kita tunjulkan kita zahirkan semua ini antaranya kelihatan di dalam doa-doa bila kita bermohon kepada Allah kita berdoa kepada Allah sebenarnya kita memperlihatkan kehambaan diri kita yang tidak memiliki apa-apa dan bergantung sepenuhnya kepada Allah kalau kita tidak seperti itu kita tidak berdoa kenapa kita meminta kerana kita perlukan dan tidak mampu kita penuhi sendiri sebab itu kita mitok dengan orang kalau kita dapat memenuhi kepeluang kita sendiri atau kita tidak perlukan lagi kita tidak akan mitok pun dengan orang jadi kita ini minta sesuatu ini kerana sebab-sebab tadi kita memerlukannya dan kita tidak mampu memenuhinya sendiri maka demikianlah hakikat doa seorang hamba bila dia berdoa kepada Allah sebenarnya dia menyedari hakikat itu hakikat dia hamba yang tidak memiliki apa-apa dan berhajat sepenuhnya kepada Allah jadi doanya itu adalah berdasarkan hakikat itu itulah hakikat sebenar doa bila orang bila seseorang manusia itu berdoa kepada Allah atas kefahaman atas keyakinan dan perasaan itu itulah hakikat yang sebenar-benarnya maka sebab itu kadang-kadang kita ini lebih banyak kepada membaca doa dari berdoa kita lebih banyak membaca doa kenapa doa-doa kita itu tidak didasari atas kesedaran-kesedaran tadi maka jadilah kita pembaca-pembaca doa tapi itu pun sudah baik sudah baik kerana kita telah melakukan perkara yang baik sekalipun atas nama membaca doa itu pun diharapkan mudah-mudahan ada manfaat ada fatilat ada kelebihannya cuma hakikat berdoa itu belum kesampaian haa doa siapa mulai jadi itulah doa adalah silah senjata orang mu'min sekarang Syekh Ibn Attab dalam masalah doa ini ada kaitan dengan mustajab ada kaitan dengan mustajab dijelaskan di dalam hadis-hadis yang banyak bahawa doa-doa manusia itu diperkenankan oleh Tuhan kecuali yang tidak memenuhi syarat-syarat jadi pada dasarnya orang-orang yang berdoa kepada Allah yang memenuhi kehendak-kehendaknya itu dijamin mustajab dijamin mustajab Udu'uni astajiblakum berdoa lah kepada ku kata Allah bermohonlah kepada ku sekiranya kamu berdoa bermohon kepada ku akan ku mustajabkan cuma tinggal lagi dalam masalah mustajab ini ada beberapa perkara yang perlu kita fahami pertama sekali bentuk mustajab doa itu itulah yang menjadikan kita kadang-kadang menghadapi keadaan-keadaan tertentu yang kita ini menjadi orang yang hampir-hampir berputus asa antara sebabnya kerana kurang memahami bentuk mustajabnya doa itu kerana pada kita ini doa yang mustajab ini nampak depan mata jadi lalu pada kita jadi bila tak nampak depan mata tak mustajab doa ini tak jadi doa ini jadi kita kurang memahami bentuk mustajabnya doa jadi perlu kita fahami hakikat itu supaya kita tidak termasuk dalam kelompok orang-orang yang berputus asa bila ada hajat-hajat keperluan tertentu lalu berdoa lah bersolat hajat lah dan mohon orang lain tolong berdoa bertahjuk lah dia tapi setelah berbulan-bulan tidak berhasil ditinggalkan semuanya ditinggalkan semuanya ini adalah keadaan orang-orang yang berputus asa antara sebabnya kerana tidak memahami aspek-aspek mustajabnya doa itu kerana bentuk Tuhan mustajab kau doa itu bermacam-macam itu satu yang pertama perkara yang pertama yang kedua persyaratan yang diperlukan untuk doa itu mustajab kadang-kadang berlaku kita melakukan sesuatu yang dengannya doa kita itu tidak lagi termasuk dalam doa yang mustajab antaranya doa-doa yang isi kandungannya itu mengandungi permohonan yang melibatkan memutuskan silaturahim kita mendoakan supaya terpisahnya mak dan ayahnya suami dan isteri berpecahnya orang itu orang ini dan sebagainya itu doa-doa yang tidak tersenarai dalam yang mustajab kalau berlaku pun sekiranya terjadi berbetulan dengan yang didoakan itu kita tafsirkan dia sebagai sudah disesuai dengan kehendak takdir Allah bukan mustajabnya doa itu dan beberapa hal-hal lain yang disebut di dalam hadis-hadis dan dihuraikan oleh alim ulama jadi sekarang apa yang ingin disebutkan oleh Syed bin Atta dari sudut lain pula bukan dari sudut itu dari sudut antara sekian doa yang 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 kita sebut doa-doa yang baik ini doa-doa yang memenuhi syarat ini mana yang paling cepat dimustajabkan segera dimustajabkan apa kriterianya apa keadaannya yang menjadikan sesuatu doa itu sangat mustajab segera mustajabnya maka kata Syed bin Atta perkara yang dimaksudkan itu adalah suatu keadaan yang dinamakan itirar suatu keadaan yang dinamakan dalam istilah Arabnya sebagai itirar dalam bahasa kita keadaan yang terpaksa iaitu seseorang yang menghadapi suatu keadaan yang merasakan sudah tidak ada tempat berpaut lagi sudah tidak ada tempat bergantung lagi sudah tidak ada lagi yang dapat menolong yang tidak ada yang lain lagi yang dapat memenuhi hajatnya selain Allah dia menghadapi satu situasi seperti itu yang ini sudah tidak ada pilihan seperti nyawanya dekat dengan kematian menghadapi suatu keadaan yang mana anda kata ini dah selamat dah mati dah dia ni tak nampak dah sebab orang yang nak bunuh dia itu sudah berada di hadapan dan tak ada tempat nak lari tak ada orang nak tolong keadaan seperti itu yang mana sesiapa yang berada pada keadaan seperti itu memang dia akan rasa aku ni mati tak ada sebab-sebab yang mendatangkan keselamatan sudah terputus secara real secara nyata tak ada sebab mati dah aku kali ni itulah keadaan yang dinamakan itirar maka sesiapa yang dihidayatkan hatinya oleh Allah lalu berdoa kepada Allah itulah antara doa-doa yang segera mustajabnya keadaan seperti itulah yang meletakkan seseorang tapi malangnya ramai di kalangan manusia yang berada pada situasi itu yang berada pada keadaan itu tapi tidak terarah hatinya tak ada habis cerita dah mati dah aku mati je lah tak ada benda lain tidak terarah kepada Allah hadir tak ada keadaan itu dia alami habis dah habis puca dah tapi sekadar itu je habis puca habis puca habis puca sungguh orang habis puca nak bawa kepada puca yang hakiki habis puca orang lain ada sepuca lagi tak ada orang puca lain tapi dah dah pergi situ kenapa kerana hatinya tidak ada kearifan tidak ada tauhid yang tegur jadi hanya sekadar itu dan itu tidak seperti yang dikenaki oleh Syekh Munatok dalam kalam hikmat ini jadi apa yang dikenaki oleh Syekh Munatok iaitu keadaan itirah ini bila manusia berada pada suatu keadaan sudah terputus segala sebab musabab secara real secara nyata lalu hatinya hanya melihat hanya Allah tak ada lain lagi itulah yang mana kalau pada waktu itu dia berdoa kepada Allah segera mustajabnya segera mustajabnya itu yang pertama yang ingin dijelaskan oleh Syekh Munatok yang kedua mengenai pemberian kurnia Allah Allah Ta'ala ini sentiasa sentiasa sahaja ada kurnia-kurnianya dan manusia ini makhluk ini sentiasa menerima kurnia Allah tinggal lagi perbezaannya ada yang boleh banyu ada yang boleh sikit ada yang lumayan ada yang bobo boleh makan ada yang mewah ada yang sempit dan bermacam-macam keadaan tapi setiap makhluk itu pasti menerima kurnia Allah paling tidak dari segi kewujudan dirinya dan kelasungan hidupnya tak ada niimat-niimat lain hak adanya dia ada tak mati lagi itu pun sudah mendapat pemberian Allah hak lain semua tak ada ada hatunya panjang umur panjang umur tak mati lagi itu juga dikira menerima pemberian kurnia Allah jadi manusia dalam menerima pemberian Allah ini bermacam-macam keadaan sekarang Syekh Ibn Atta ingin menjelaskan kita suatu kekunci yang dikira sebagai asbab yang batin sebab yang tersembunyi yang mendatangkan kurnia Allah yang ini yang mengundang pemberian Allah salah satu sebabnya Allah Ta'ala mengundiakan pemberiannya dalam beberapa perkara ada kaitan dengan sebab musabab kadang-kadang diberikan tanpa sebab dan sebahagiannya diberikan dengan sebab-sebab tertentu jadi sekarang ini Syekh Ibn Atta nak menjelaskan kepada kita tentang pemberian Allah Ta'ala kepada hambanya berkait dengan sebab-sebab tertentu maka antara sebab yang menyegerakan antara sebab yang mendatangkan lempah kurnia Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah apa yang disebut sebagai Az-Zillatu Wal-Iftiqar Az-Zillah Wal-Iftiqar dua perkataan yang pertama itu Az-Zillah itu merasa hina diri merasa diri tak ada apa-apa kemuliaan semata-mata pemberian yang diberikan Allah tak ada apa-apa yang patut dibanggakan kerana menyedari bahawa kita ini tidak memiliki apa-apa semua dianugerahi semua dikurnia dia ada kefahaman itu dan kesedaran itu sekarang setiap manusia memang seperti itu semua orang macam itu tinggal lagi makngar itu banyak makngar ini minta maaf pasti orang tengah makngar ini dia tak mari dia tak sedar dia tak ingat dia tak ingat tapi kenyataannya macam itu dia tak mari kerana raflah sama ada kerana kejahilan tak mengaji tak belajar atau belajar tapi kerafda belajar tak belajar hati itu kerafda dia tak mari seterang ilmunya banyak menggunung tapi tak mari tak mari ke sedang jadi sudah terlepas hijab kejahilan tapi ada hijab kelalaian raflah lupa hatinya ini penyakit-penyakit jadi itulah antara sebab-sebab yang menjadikan hati manusia tidak menyedari hakikat yang membawa dia rasa zillah rasa hina diri jadi yang merasai hina diri itulah sebenarnya hati yang arif nak tunggu jadi arif ini tak semestinya jadi Tok Hakim nak tunggu jadi arif ini tak semestinya khatam kitab itu kitab ini tapi menyedari aspek-aspek ini sudah dikira arif dalam dunia tasawuf sudah dikira arif satu sudut kearifan lah sudah dipulih sebahagian dari makna kearifan dalam dunia tasawuf yang kedua al-iftikar yang ini kesedaran hati terhadap keadaan diri ini yang bergantung sepenuhnya kepada Allah tadi sedor hati bahawa kita ini tak milik tak milik apa-apa sehingga rasa hina diri kita ini yang kedua sedor hati kita ini bergantung sepenuhnya kepada Allah setiap orang seperti itu semua orang memang begitulah keadaannya tinggal lagi takdirlah maknanya itulah yang menyebabkan keadaan ini terlupa jadi dia lupa hakikat bahawa dia bergantung mungkin disebabkan kerana sentiasa dilimpahi nikmat oleh Allah dan berpanjangan nikmat itu itulah yang menjadikan banyak orang terlupa hakikat ini sentiasa boleh duit tidak kurang kesihatan yang berpanjangan tidak penuh sakit kesenangan yang berpanjangan tidak penuh apa-apa keamanan yang berpanjangan tidak penuh rasa bimbang dan takut semua keadaan ini menjadikan dia rasa macam haudia lama doa lalu ini orang panggil makna tadi berpanjangan tapi hakikat sebenarnya tidak seperti itu tapi bagi orang yang sedar hakikat yang sepenuh tadi itu hakikat sebenarnya apa berhajat bergantung kepada Allah sepenuhnya jadi kata Syekh bin Atta kesedaran inilah antara sebab yang mengundang kurnia Allah subhanahu wa ta'ala sesiapa yang dia nugrahkan Allah dua kearifan ini rasa hina diri sekalipun dia seorang yang dia muliakan orang sekalipun dia ini orang yang berjawatan tinggi dan dipandang disanjung tapi dia tetap merasai ini mendapat kemuliaan sanjungan orang tidaklah berarti berlawan dengan sifat ini boleh saja berlaku orang yang sangat dimuliakan orang yang berkedudukan disanjung tinggi tapi hatinya zillah penuh dengan rasa hina diri tidak berlawanan boleh berlaku tapi boleh berlaku sebaliknya orangnya itu tak ada orang kenal pun nyepelekeh ada orang hatinya itu macam raja je berasa boleh juga berlaku macam itu orangnya dihinakan orang dihinakan sifat ini tapi sombong diri itu bukan main sekarang macam raja England berasa lebih daripada itu dia berasa jadi boleh berlaku nak beritahunya dua keadaan ini dua keadaan yang berbeza Zohir disanjung orang tidak berarti hati tidak memiliki zillah tapi Zohir dihinakan orang belum tentu dia bersifat zillah belum tentu jadi dua ini dua keadaan yang berbeza satunya ehwal zahir yang kedua ehwal batin ehwal batin ini lah yang dikenaki jadi bila hati mendapat zillah tak kiralah Zohirnya sama ada termasuk orang-orang kenamaan orang dimuliakan atau secara rianya memang dia orang-orang yang yang rendah mertabat atau kedudukan dalam masyarakat tak kira yang penting hatinya zillah menyedari hakikat kehinan dirinya itu jadi tak kisah Zohirnya macam mana mulia ke berpangkak ke tidak berpangkak ke tidak menjadi halangan ada pun iftikah pun serupa merasa berhajat sama ada dia ini orang kaya ke atau tidak kaya ke tapi hatinya ada kesedaran itu jadi tidak semestinya orang yang memiliki kekayaan yang melempah dan tidak ada sifat iftikah tidak semestinya boleh saja berlaku orang yang kaya-kaya melempah senang memiliki pemilikan yang sebanyak-banyaknya tapi hatinya penuh iftikah merasai hakikat ini tapi boleh berlaku terbalik boleh berlaku terbalik hidupnya itu susah melarak dah orang cahatah melarak hidup tapi hatinya rasa rasa seba-sebi hak dia berlaku Zohir dia hakikatnya susah susah sekali dia itu tapi perasaan dia itu berasa hak dia berlaku hak mana-mana hak dengan dia itu dia rasa hak dia berlaku jadi boleh berlaku nak beritahunya bahawa keadaan Zohir itu tidak semestinya mencerminkan yang batin dan keadaan yang batin seperti itu tidak semestinya menghendaki keadaan Zohir seperti itu miskin hatinya tapi boleh jadi kaya Zohirnya dan boleh juga berlaku miskin hatinya secara kebetulan miskin juga kehidupannya boleh berlaku boleh berlaku keduanya jadi kata Syed Ibn Alta salah satu sebab yang mendatangkan kurnia Allah apabila manusia mencapai hakikat ini jiwanya itu mencapai kearifan ini merasai zillah wal iftikar merasai hina diri merasai berhajat kepada Allah orang-orang seperti inilah yang akan dikurniakan Allah dengan bermacam-macam kurnian orang-orang seperti inilah yang akan diangkat darjat kemuliaannya ada hadis Nabi yang sangat baik untuk menjadi renungan kita bagaimana Allah memuliakan seseorang antaranya kerana tawadoknya kerana sifat rendah hatinya Sesiapa yang benar-benar mencapai hakikat tawadok tawadok ini samalah itu bahasa hadis bahasa tasawuf inilah az-zillah wal iftikar inilah hakikat tawadok ini Sesiapa yang benar-benar mencapai hakikat tawadok rafa'ahullah Allah Allah akan mengangkat darjatnya wahuwafi nafsihi sahir dia pada pandangan dirinya sendiri dia sangat kedil sangat kecil takde apa-apa aku ni karena dia sedar tadilah takde apa-apa aku ni semata-mata kurnia pemberian Allah makrifat itu kearifan itu dia teguh dalam hati dia jenih mulik jeliga mulik dalam hati wafi ayuninasi kabir tetapi pada pandangan orang dipandang dengan penuh kemuliaan dipandang dengan penuh kemuliaan tapi sesiapa yang terbalik uman takabar orang yang sombong jiwanya takabur hatinya takabur sikapnya wa do'ahullah dia akan dijatuhkan Allah dia rendahkan kedudukannya oleh Allah bagaimana wa wafi nafsihi kabir wa fi ayuninasi sahir dia pada pandangan diri sendiri ni masya Allah rasa rasa bapak pada pandangan diri sendiri berasa itu berasa ini dalam perasaan dia tapi pada pandangan orang orang tak jeliling tak tengok bongga dia wa fi ayuninasi sahir orang tak pandang bongga dia tapi perasaan dia itu bukan main lagak dia bukan main tapi orang tak ego orang jebeh je tengok dia kadang-kadang berlaku seperti ini jadi Syekh Nathak nak beritahu salah satu sebab manusia itu memperolehi rempah kurnia Allah kerana mencapai hakikat az-zilatu wal-iftiqar merasahina diri menyedari hakikat diri merasahina diri dan merasa berhajat hati kepada Allah bergantung hati kepada Allah sepenuhnya alim ulamak yang mensyarahkan kalam hikmat ini mengenai yang pertama itu dirojok kepada dalil firman Allah siapakah yang dapat memperkenankan yakni menyahut doa orang yang terpaksa bila berdoa yakni minta padanya minta kepada Allah yakni dengan arti siapa lagi selain daripada Allah Allah lah dalam bahasa yang lebih mudah dipahami Allah lah yang memperkenankan doa seseorang yang berdoa kepadanya yang berada dalam keadaan itirar yang berada dalam keadaan merasa sangat berhajat bergantung kepada Allah maka diperkenankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada pun mengenai sifat zillah merasahina diri wal-iftiqar merasa miskin diri berhajat bergantung kepada Allah yang menjadi sebab mendapat kuni Allah dirujuk oleh ulamak-ulamak tasawuf kepada beberapa ayat antaranya sebagai sambungan syarah yang dulu iaitu firman Allah ta'ala walakad nasarakum allahu bibadrin wa antum azillah ayat ini ayat 123 surah al-imran artinya sungguh Allah telah membantu kamu memenangkan kamu dalam perang badar ketika kamu dalam keadaan hina dan rendah diri yang ini tidak berdaya jadi Allah ta'ala telah mengurniakan kemenangan kepada orang islam dalam keadaan mereka itu azillah azillah itu daripada zullah tadi merasa hina diri merasa kurang senjata pun cukup kita pun lemuh kekuatan pun tak dan sebagainya kita rasa rendah diri dan bila manusia ahli tawhid ini merasa rendah diri hatinya terus berpahun kepada Allah maka itulah Allah ta'ala telah mengurniakan kemenangan dalam perang badan jumlah kecil persenjataan kurang musuh berganda kelengkapan perang itu lebih kuat lebih canggih jumlah yang lebih ramai tapi kemenangan diberi kepada orang islam maka antara yang dilihat oleh ulamat tasawuf sebagai sebagai salah satu daripada rahsia kemenangan itu adalah azillah orang yang merasa diri sudah merasa diri tak ada apa-apa semata-mata bergantung kepada pertolongan Allah maka disinilah dijadikan dalil sebagai sebab kedatangan pertolongan jadi agak berbeza dengan beberapa peperangan yang lain ini sebagai bandingan bandingan ini sebagai intibar kadang yang berbeza berlaku pada perang-perang yang lain maka antara perang-perang yang berlaku dalam sejarah islam ini untuk intibar kita kita jangan duduk tunjuk korang tu tunjuk korang ni lah tunjuk tak muka kita sudahlah mudah-mudahan kita tidak terkena seperti ini apa intibarnya antara perang yang dekat dari segi masanya selepas perang badar ini perang uhud dan kita sedia tahu bahawa perang uhud ini orang islam sudah ada negara sudah ada negerinya Madinah dan tidak kurang berbanding musuh tapi kalau kat mana rahsia kekalahan awak tadi rahsia kemenangan rahsia kekalahan kat mana kalau dalam perang uhud antara sebabnya kerana tamuk kerana tamuk punca punca besarnya kerana tamuk nabi pesan sebab orang islam berada di bukit uhud musuh datang dari bawah perang zaman dulu akta ni sedap zaman leni akta ni tak tetap sedap lagi zaman leni zaman dulu akta ni sedap ni strategi perang zaman lama zaman dulu jadi nabi pesan apa-apa hal pun jangan turun menang ke tak menang ke jangan turun duduk sini tapi bila tentera-tentera musuh tu kalah dan mereka lagi meninggalkan harta-harta bawah ni akta ni tengok tak sedap tengok haa hanya mari tak setara dia tengok ni kerah tinggal banyak bawah ni bermacam-macam perkara ni tengok dengan keinginan yang penuh pesan nabi dilupakan kerana mereka enggak rasa menang dah kita ni kita sudah menang musuh lari dah semua lari dah tapi rupa-rupanya menang perang seketika kalah nafsu kalah nafsu tuan lita sahab kata kami balik riwayat yang selalu disebut oleh ulama' lita sahab kami balik dari perang besar perang kecil kepada perang besar perang besar ni jihadun nafsi inilah antara benda perang fizikal sudah menang musuh tumbuh lagi tapi nafsu kan lagi pesan nabi diabaikan turun belaka bila turun tu parlimen parlimen musuh ni dipak balik kawan ni senang hati raya 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 kawan ni dipak balik habis hamzoh meninggal hamzoh mat tokoh-tokoh besar perjuang islam mati syahid tamu dalam perang hunain intibar juga perang hunain lain sikit kalau tadi tamu kalau ni sombong sombong ketika perang hunain keadaan berbeza dengan perang perang badar kalau perang badar orang islam tenteranya itu lemah kurang jumlah musuh berganda perang hunain terbalik orang islam kuat jumlahnya besar berganda fizikanya dengan persenjataannya musuh kalau dalam perang perang yang lain itu perang hunain ini orang islam menyerang musuh berbenteng di benteng-benteng mereka itu dan jumlahnya agak kecil islam berganda-ganda dari segi fizikanya nampak menang menang jumlahnya menang itu tapi kalah nafsunya kalah bahagian nafsunya kenapa merasa sombong diri kita kali ini tak ada apa-apa dah tengok ramah kan bukan takut apa lagi mimpang apa lagi rupanya itulah yang mencelakakan itulah yang mencelakakan dalam Al-Quran disebut dengan jelas ingatilah renungi 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 disebut dengan jelas disebut dengan jelas ketika jumlahmu yang ramai itu mentajubkan dirimu sedangkan jumlahmu yang ramai itu sedangkan jumlahmu itu hakikannya sedikit pun tidak memberi makna kepada dirimu sedikit pun lalu apa nantijahnya orang Islam bila kadang berlaku perang direpuh oleh musuh ditimbul perasaan kebimbangan dan ketakutan sehingga tak ada tepat nak lari tak ada tepat nak lagi bumi yang luah itu rasa sepik tapi Allah Ta'ala memberikan rahmat mendatangkan juga kemenangan di hujungnya itu dengan ada sekelompok kecil yang masih istiqamah itu bertahan Allah Ta'ala menurutkan sakinah ketentraman iman tauhid yakin kepada rasulnya dan orang beriman menurut tafsir jumlah mereka itu sekitar sekatuh orang saja orang tinggal orang bertahan orang lain cakap rapor sekatuh kan sekitar itu saja yang mengembalikan kemenangan itu yang istiqamah iman dan tauhidnya yang ini yang bertahan jadi intibat-intibat ini jadi berkait balik kepada kalam hikmah ini alim ulama ulama-ulama dalam menyatakan sebab datangnya pertolongan Allah ini karena disipatnya azillah sedar diri rasa kurang diri rasa hina diri rasa lemuh diri lalu bergantung sepenuh kepada Allah tidak kepada yang lain ini dilihat sebagai sebab mendapat kunya pemberian Allah kemudian dalil lain yang dipakai oleh ulama-ulama tasawuf yang ini secara isyarat karena ayat ini asalnya adalah menjelaskan tentang pembahagian harta zakat tetapi telah difahami secara isyarat oleh ulama-ulama tasawuf menunjukkan isyarat-isyarat kesufian yang sangat dalam yang tidak yang tidaklah sangat dalam tapi isyarat-isyarat kesufian yang sangat bermakna firman Allah ta'ala innama sadaqatul il fuqara ayat ini ayat 60 surah al-bara'ah artinya sesungguhnya sadaqah pemberian itu hanya untuk orang yang benar-benar fakir miskin ayat ini tentang asnaf kelompok-kelompok yang berhakti merata zakat asal ayat ini mereka diantara mereka itu adalah golongan fukara golongan orang miskin fakir fakir ini lebih berat dari miskin miskin boleh tahan lagi miskin ini orang yang tidak mampu memenuhi keperluan harian dia dia perlukan 100 riah tapi hanya mampu memperolehi 60-70 riah sekalipun 60-70 riah itu mahal dah tapi dia perlu 100 atas keperluan dia maka tetap dikira sebagai miskin jangan kira nak puluh itu dia kira banyak mana dia perlu kita nak hukum miskin ini sebab itu ada orang panggil miskin bandor panggil miskin bandor kalau dulu kita tengok ayah bandor saja ayah kapa ayah bandor miskin bandor bukan saja ayah bandor miskin bandor macam-macam kalau fakir ini berat lagi dia memerlukan 100 hanya mampu dipenuhi 30-40 riah lebih dia separuh dia tak mampu memenuhi keperluan hidup dia fakir ini lebih berat jadi ayat ini tentang asnaf kelompok-kelompok yang berhak untuk terima terzakat maka yang mendahului mereka ini yang disebut dalam sebutan ayat Al-Quran ini Al-Fukura orang-orang yang miskin mereka inilah yang paling berhak antara kelompok yang berhak untuk mendapat harta zakat tapi telah difahami oleh ulama-ulama ahli tasawuf bahawa ayat syariat ini disebaliknya ada isyarat sufi ada isyarat sufi antara ciri-ciri khas kepada ilmu tasawuf ini dia ada isyarat-isyarat sufi ini yang ilmu ini tak ada dengan ilmu-ilmu lain dan ulama-ulama telah menerima konsep isyarat sufi ini ataupun disebut sebagai tafsir isyari ulama-ulama tafsir menamakan sebagai tafsir sebenarnya ahli tasawuf ahli tasawuf sendiri tak sebut itu sebagai tafsir cuma ulama-ulama bidang tafsir ini bila mereka melihat huraian ahli tasawuf yang bersifat macam ini mereka meletakkan satu bahagian diantara tafsir mereka namakan sebagai tafsir bil isyarah ataupun tafsir al isyari mereka menganggap sebagai tafsir tapi nak beritahunya ahli tasawuf sendiri yang pakar kaedah-kaedah ini mereka tidak menganggapnya sebagai tafsir mereka menganggap sebagai pertunjuk kalau orang yang tahu bahasa Arab dia belajar kita-kita Arab dibuka kita al-luma fitasawuf al-imam atusi dia tak guna istilah tafsir dia guna istilah mustanbatat al-mustanbatat as-suhiha dipanggil istilah dia nak kabarnya kefahaman halus tapi betul kefahaman itu nak kabarnya sahaja sebut ini beraya cik saya mengkodimahkan itu sebab ada setengah orang yang menganggap ini sebagai satu benda yang tahu dia nak pakai mana ada tafsir-tafsir isyarat ini apa isyarat sufinya disebelah ayat ini kalau dari segi syariatnya ayat ini menjelaskan kelompok yang berhak untuk menerima pemberian menerima harta zakat orang miskin maka isyarat sufinya menunjukkan bahawa orang yang berhak untuk mendapat kurnia dan pemberian Allah ialah golongan yang fakir miskin hatinya bukan kehidupannya tapi hati perasaannya itulah golongan yang berhak antar kelompok berhak untuk mendapat kurnia Allah subhanahu wa ta'ala jadi ya oleh kerana sudah sampai syarat seperti biasalah tanda suruh berhati lah tu jadi kita stop di sini dulu dan insyaAllah huraian kalam-kalam hikmat kalam-hikmat ini dan kalam-kalam hikmat seterusnya akan bersambung pada kuliah-kuliah yang akan datang akulu kau lihaza wa astaghfirullah assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati